Oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hirobil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi ajmain Ya ayuhal rahimakumullah Qallallahu ta'ala Fil quranil hakim Adubillahi minas Syaitonil rajim Wa ma hulatu jinnah wal insya Ila liya budun Qalla Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Inama bu'itstu Li utamima Makarimal akhlak Ama ba'du Haid Eh naonjol haid Ah ayo Diharapna orang Jepang hungku Pada lutung Ibu-ibu bapak-bapak Adek-adek Saudara-saudara seagama Yang dimuliakan Allah Hari ini saya diminta Untuk memberikan ceramah Rohani Bimbingan keagamaan Namanya ma Tengah dari Nikun KB Malutret Ato liur Sebenarnya saya bukan ahli Barangkali yang hadir disini Juga sudah mendengar Bahwa saya itu bukan Kiai Saya cuman Seniman Artis Pelawak Bintang film Baru ayat pencerama Pakai suit Nah dikiranya saya Dewisa Baiklah Di dalam Kesempatan kali ini Saya Ingin Membawa Kepada yang hadir Sebuah kisah Yang pernah terjadi Di masa pemerintahan Khalifah Saidina Umar bin Khotob Yaitu kisah Seorang Panglima Islam General Khalid Bin Walid General Khalid Bin Walid Seorang jeneral Yang ditakuti lawan Dan dicintai kawan Namanya Harum Kemana-mana Kalau beliau Datang ke suatu tempat Disambut dengan meriah Hidup Khalid bin Walid Hidup Khalid Kira-kira begitu One saat One time Satu waktu Maaf pakai bahasa Inggris Malum pendidikan Amerika Satu Satu waktu General Khalid Sedang berada Di garis depan Medan peperangan Tiba-tiba Secara mendadak Datang sebuah Surat perintah Dari Panglima Tertinggi Saidina Umar bin Khotob Isinya singkat Dengan ini Saya nyatakan General Khalid Bin Walid Dipecat Segera Menghadap Menerima Surat Pemecatan Itu Jendal Khalid Sampai tidak bisa tidur Masalahnya bukan apa-apa Karena merasa tidak bersalah Nah Adik-adik yang kerja disini Juga dipecat Tidak pugu-pugu Yakin tidak bisa tidur Nah Tapi karena beliau Maha prajurit yang baik Taat pada atasan Turut perintah Serahkan jabatan Sama pengganti Langsung menghadap Umar bin Khotob Assalamualaikum Ya Amirul Mu'minin Waalaikumsalam Silahkan duduk Langsung saja To the point Saya menerima Surat pemecatan Apa benar Saya dipecat Umar bin Khotob Menjawab Ya Kalau soal dipecat Itu hak Anda Anda atasan Saya bawahan Tapi boleh saya tahu Apa kesalahan saya Sampai dipecat Umar bin Khotob Menjawab Anda Tidak punya Kesalahan Tapi dipecat Apa kurang baik Saya jadi jenderal Umar bin Khotob Menjawab Di zaman ini Anda jenderal yang terbaik Tapi dipecat Iya Kalau begitu Jangan bikin siap saran Boleh saya tanya Apa alasan Anda Memecat saya Dengan santai Umar bin Khotob Menjelaskan Ya Khalid Anda itu jenderal yang baik Panglima yang baik Setiap hari Saya dengar Masyarakat Rakyat prajurit Selalu memuji Muji Anda Tidak ada Yang menjelekan Catat Khalid Anda manusia biasa Terlalu banyak Orang yang memuji Bukan mustahil Dalam hatimu Akan timbul Rasa sombong Sedangkan dalam Ajaran Islam Allah tidak menyukai Orang yang sombong Seberat debu Rasa sombong Dalam hati Neraka Jahanam Yang menunggu Karena itu Maafkan aku Wahai saudaraku Untuk menjaga Agar kau Jangan terjerumus Ke neraka Jahanam Apa boleh buat Saya pecat Anda Supaya Anda tahu Jangankan di hadapan Allah Baru di depan Umar Masih belum bisa Apa-apa Mendengar jawaban Yang demikian General Khalid Berdiri Memeluk Umar bin Khotob Sambil menangis Dan berkata Terima kasih ya Umar Engkau Saudaraku Allahu Akbar Tujih wa Islam Di zaman sekarang Belum tentu ada Satu dari seribu Jendra yang begitu Sekarang Nama disuruh Bentige Dan yang paling hebat Setelah dipecat Apa beliau punung Itu punung Bahasa Indonesia Apa beliau Memunung Tidak Beliau balik lagi Kemedan perang Bertempur lagi Dengan catatan perangnya Bukan sebagai jendra Bukan sebagai panglima Tapi sebagai prajurit biasa Bayangkan bekas jendra Perang di bawah Komando Sersan Tapi waktu ada yang bertanya Ya Khalid Apa-apaan Anda sudah dipecat Masih mau perang Sebagai prajurit lagi Apa jawabannya Saya perang Bukan karena pangkat Jabatan Saya perang Bukan karena halifah Saya perang semata-mata Karena Allah Mencari keriduan Allah Indah Ini kisah Nah adik-adik Coba kita ambil inti Dari sikap jendra Khalid Anda bekerja di Jepang Sebagai ini Sebagai itu Bersekolah di Jepang Menuntut ilmu Di sini Hanya satu Mencari keriduan Allah Wammaholaktu jina wal insya Ila lia budun Mencari keriduan Allah Hanya satu Laksanakan perintah Allah Jawihi yang dilarangnya Ya Banyak zaman sekarang Orang yang kecewa Karena tujuannya Bukan karena Allah Tapi karena sesuatu Anda pergi ke Jepang Dengan satu itikat Saya cari Jepang Cari duit Pulang dari sana Ke Indonesia Punya rumah Punya mobil Belum Tentu Saya datang ke Jepang Sulit cari kerja Di sana Kita cari kerja Di sini Di sini Gajinya gede Segala Begitu berhadapan di sini Penghasilan Tidak seperti yang diharapkan Capainya melebihi Anda akan kecewa Karena apa? Salah tujuan Seorang mahasiswa Seorang mahasiswa Dia kuliah Karena apa? Ingin jadi sarjana Setelah jadi sarjana Punya jabatan Punya kedudukan Rumah mewah Mobil indah Itu Begitu lulus jadi sarjana Cari kerja pun sulit Akhirnya apa? Dia kecewa Karena salah tujuan Coba kalau tujuannya Karena Allah Seorang mahasiswa Dia kuliah Ya Allah Begitu mau pergi Saya pergi ke kampus Menuntut ilmu Karena diperintahkan Olehmu Tolabul ilmi Faridatun Ala kulih muslim Mencari ilmu Wajib hukumnya Bagi setiap muslim Wow Pergi kuliah Mau jadi sarjana Mau tidak Itu urusan nanti Apa yang harus jadi sarjana Itu sukses hidupnya Hanya sarjana Belum tentu Lihat macan Lihat harimau Apa pendidikannya SD juga tidak tamat Tapi dokter dihakan So Saya berani ngadu Harimau Jog insinyur Saya pegang maung Nah Disini Mungkin juga Anda itu bekerja Mahtimun saya ke Jepang Ternyata disini Kekecewaan yang didapat Biarin aja Yang penting sekarang Saya kesini Mencari keriduan Allah Cari keriduan Allah Tah Satu Tapi mencari keriduan Allah Itu ya Tidak gampang Karena apa Kadang-kadang We must choice One between two Kita harus pilih Satu di antara dua Mana yang harus dipilih Keriduan Allah Atau keriduan bos Keriduan Allah Atau keriduan pacar Keriduan Allah Atau keriduan anak Itu bukan main Saya ambil contoh Kalau anda menjalankan ini Karena Allah Akan lebih aman Anda misalnya Rajin bekerja Karena apa Bos Keras Galak Disiplinnya kuat Anda Akan bekerja Rajin Sementara Bos ada Si bos ada Ada rajin Begitu Kemana si bos Lagi bekerja Santai Karena apa Takutnya sama bos Tapi kalau takut Karena Allah Anda dikerja Di ruangan Sendirian Tidak ada siapa-siapa Pengawas Kawan Bos Tidak ada Kerja aja Sendiri Karena apa Saya rajin Bekerja Karena Allah Yuk Dipecat pun Kalau Allah ridho Mau apa Kalau Kang Ibing Ngomong Megampang Tidak Yang atur rezeki Allah Bos juga Kalau dipecat sama Allah Mau apa Iya Orang ngomong Itu ngomong Megampang Tidak Saya Kang Ibing Tidak punya kantor Pelawak Dimana sekarang Pelawak kantornya Tidak ada Kalau dihitung Di atas kertas Ada yang manggil Ngelawak Anak saya bisa makan Kalau tidak ada yang manggil Anak saya barangkali Sulit makan Teori Praktiknya Masya Allah Tidak punya kantor Vila Leboga Mobil halus Penghasilan Itu eleh Pemilih Jepang Nah Nain Jika Jepang Nggak Di Indonesia Gain Bonhar Ini Kepo Bukan 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 Masalahnya Apa-apa Saya lihat Ada yang wanita Lihatnya Ini bengong Saya juga Ngerti Dalam hatinya Ngomong Itu si Ibing Di kaset Di televisi Membelawan Asli Nama ganteng Tidak usah Ditepukin Tidak usah Ditepukin Saya bukan Burung Merpati Pas Jepati Kamera Nah Ini Tapi Yang Yang paling Sulit Itu Bentrok Sekarang Direduhi oleh Bos Tidak Direduhi oleh Allah Direduhi oleh Allah Tidak Direduhi oleh Bos Mau apa Itu sulit Umpamanya Tidak usah Jauh-jauh Islam Mengajarkan Sholat Tapi Kantor Anda Tidak memungkinkan Untuk Sholat Coba Bisa Saya Sholat Tapi Bos Bisa Berkata Pilih Mau sholat Kamu keluar Dari sini Kalau tidak Sholat Sok Ikutin Perutuan Di sini Allah Memerintahkan Akimu Sholat Dirikanlah Sholat Bahkan Masalah Apa yang Menjawabkan Kamu Masuk Neraka Itu karena Tidak Sholat Mungkin Berat Saya Paksakan Sholat Saya Dipecat Saya Tidak Sholat Allah Tapi Kalau Kita Mau Bukankah Allah Mengajarkan Kita Untuk Berjuang Hadapi Minta Dengan Tenang Buktikan Dengan Baik Saya Yakin Sebagai Manusia Hatinya Luntur Masa Iasi Lima Menit Dari Sekian Jam Diminta Untuk Kalau Perlu Sholat Dengan Diem Ternyata Yang Mengganggu Panitia Selamat datang Masa Ada Kiai Dengar Kiai Duh Saya Sebenarnya Mau serius Nah Ini Ini Nah Contoh Yang lain Ini Ini Juga Yang Harus Yang Selalu Berat Umpamanya Umpamanya Disini Seorang Bapak Misalnya Atau Seorang Ibu Itu Islam Memerintahkan Salah Satunya Umpamanya Hei manusia Hei orang-orang Makanlah Makanan Yang halal Di muka Bumi Ini Jangan Ikuti Langkah-langkah Setan Kita Diwajibkan Mencari Yang halal Tapi Satu Waktu Bukan Main Umpamanya Anda Anda Punya Adik Punya Orang Tua Di tanah Air Minta Duit Untuk Dibelikan Apa Anda Lagi Tidak Punya Duit Satu Waktu Bekerja Di kantor Ada Kesempatan Mencari Duit Tapi Tidak Halal Ambil Aja Maling Di mana Maling Di situ Terjadi Perang Mana Yang Harus Diturut Ambil Barang Ini Aman Tidak Ada Yang Tahu Adik Atau Anak Di Indonesia Bisa Punya Motor Bisa Punya Mobil Tapi Allah Tidak Ikhlas Tidak Rido Sekarang Tolak Ini Allah Rido Tapi Anak Tidak Jadi Beli Motor Itu Perang Yang Berat Tapi Kan Dalam Islam Diingatkan Itu Nabi Ibrahim Sallam Mendapat Perintah Dari Allah Sembeli Putranya Ismail Itu Berat Diturut Perintah Anak Jadi Korban Allah Rido Tolak Perintah Ini Anak Selamat Allah Tidak Rido Tapi Beliau Nabi Ibrahim Sallam Lebih Memilih Oke Keriduan Allah Kalau Perlu Anak Jadi Korban Tapi Kan Kita Tahu Way Out Diberikan Jalan Dikasih Sembelihan Lain Sehingga Selamat Anak Dan Tetap Taat Kenapa Kita Tidak Ingat Kesana Tolak Takut Semerjeki Tidak Usah Takut Allah Yang Atur Kenapa Biar Bos Kita Bagaimana Kayanya Dia Juga Nah Ini Kan Yang Tidak Gampang Yang Tidak Gampang Nah Hadirin Sekalian Ada Benteng Yang Paling Kuat Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Untuk Supaya Kita Tidak Terjerumus Yaitu Pandai Pandai Saja Bersyukur Tazakur Bin Nikmah Waskuruli Walat Takfurun Bersyukur Jangan Mengingkali Nikmat Yang Diberikan Orang Yang Bersyukur Hidupnya Tidak Pernah Takut Orang Yang Bersyukur Hidupnya Tetap Optimis Kalau Orang Yang Tidak Bersyukur Dia Lihat Cahit Air Minum Setengah Gelas Dia Akan Ngomong Air Saya Tinggal Setengah Gelas Tapi Orang Bersyukur Berkata Alhamdulillah Masih Ada Air Saya Setengah Gelas Jangan Takut Kenapa Harus Takut Jangan Salah Satunya Untuk Bersyukur Jangan Membanding Lihat Lihat keatas Terus Dalam Islam Itu Tidak Benar Melihatnya Keatas Orang Lain Di Jepang Satu Tahun Sudah Punya Ini Sudah Punya Ini Saya Sudah Lima Tahun Belum Punya Apa-apa Jangan Lihat Kesana Lihat Kebawah Berapa Banyak Orang Yang Ingin Ke Jepang Anda Buka Lamaran Untuk Kerja Di Jepang Untuk Misalnya Ijazah SMA Kalau Enggak Sarjana Juga Seabreg Syukur Eh Saya Nuh Yang Ke Jepang Sulit Saya Ke Jepang Karena Orang Pinter Ken Baik Sulit Anda Harus Bersyukur Apa Saya Capek Kerja 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 Berapa Banyak Orang Yang In Ke Jepang Kalau Dibuka Lamaran Ribuan Anda Sudah Di Jepang Kenapa Gak Bersyukur Salah Satu Bersyukur Gunakan Setiap Penikmatan Untuk Ibadah Ke Ya Allah Saya Ini Di Jepang Belum Tentu Semua Orang Bisa Kesini Ya Sudah Anda Tinggal Bekerja Dengan Baik Bukan Karena Bos Bukan Karena Apa Karena Allah Yang Baik Aja Kerja Sudah Itu Pun Akan Ditolong Satu Tuh Kalau Membanding Terutama Kalau Membanding Membanding Itu Tidak Selesai Oh Orang Lain Rumah Gede Saya Kecil Lihat Berapa Banyak Yang Belum Punya Rumah Oh Orang Lain Mobilnya Bagus Saya Tidak Lihat Berapa Banyak Yang Tidak Punya Mobil Khusus Buat Wanita Kenapa Saya Khususkan Pengaruh Wanita Sangat Besar Menurut Ajaran Islam Dijadikan Laki Laki Cenderung Cinta Dan Sahwat Pada Wanita So Lihat Makanya Adek-adek Kalau Suami Melihat Yang Cantik Jangan Ngambut Malah Harus Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Suami Saya Masih Normal Daripada Nanti Suami Melirik Terus Pantap Kaming Bahaya Boleh Melirik Yang cantik Boleh Sekali Itu dari Allah Dua Tiga Kerijangan Dari Setan Sekali Melihat Aduh Cantik Allah Udah Itu yang Kedua Jangan Di mana Rumahnya Itu Jangan Orang Yang Mau bersyukur Tenang Tenang Saja Karena Allah Yang Mengatur Kalau Anda Pengen Bersyukur Nanti Pulang Dari Sini Lihat Wajah Sendiri Dicermin Akan Timur Rasa Syukur Allah Alhamdulillah Indah Sekali Wajah Saya Ya Allah Coba Lihat Ini mata Disimpen Dua-duanya Disini Pas Sekali Anda Mau Digaji Sejuta Yen Satu Jam Tapi Mata Ditelunyuk Memang Kalau Ngintip Yang Mani Tenang Terbang Kunci Tapi Makan Sama Repot Siapa Dan saya Emang Enggak Mau 5 juta Yen 10 Menit Waduh 5 juta Yen 10 Menit Tapi Luang Hidung Menghadap Ke atas Dahe Dah repot Kalau musim Hujan Gimana Kesana Kesini Mesti Pakai Denteng Wah Repot Tuh Saya Saya Emang Lebih Senang Begini Nah Makanya Allah Yang Memang Atur Jangan Takut Jangan Takut Gunakan Setiap Penikmatan Untuk Ibadah Kepada Allah Karena Apa Kalau Tidak Digunakan Inacilaka Ada Perintah Umpamanya Dalam Ajaran Islam Ini Saya Bukan Apa Ini Berkaitan Dengan Musibah Karena Yang Namanya Musibah Itu Biar Di Indonesia Biar Di Jepang Biar Di Kutub Utara Bisa Kena Pada Tiap Orang Musibah Itu Banyak Dari Mulai Misalnya Kesopetan Kemalingan Kebakaran Dirampok Sakit Gigi Itu Musibah Semuanya Tabrakan Musibah Dan Yang Nanya Musibah Kalau Dia Hinget Pada Seseorang Dia Tidak Pilih Pilih Dari Mulai Karyawan Sampai Direktur Bisa Kena Musibah Dari Yang Buta Huruf Sampai Sarjana Kena Musibah Tidak Ada Orang Yang Bebas Dari Musibah Karena Ustadz Atau Sarjana Tidak Silahkan Tanya Pak Bapak Pernah Sakit Mat Oh Tidak Pernah Kapan Direktur Tidak Bisa Dan Orang Musibah Yakin Bangsa Manapun Di Dunia Tidak Ada Orang Yang Mengharapkan Atau Kedatangan Musibah Betul Biar Orang Jepang Tanyain Apa Mereka Ada Yang Bangun Berdoa Tengah Malam Saya Ingin Segera Dapat Musibah Daik Adik Perempuan Atau Laki Berdoa Tengah Malam Pusti Saya Yang Gerak Burut Nah Dan Yang Namanya Musibah Ada Dua Ada Berapa Macam Satu Musibah Itu Sebagai Ujian Ujian Untuk Apa Untuk Meningkatkan Keimanan Anak SD Kalau Di Indonesia Mau Naik Ke SMP Itu Ujian SMP Mau Pindah Ke SMA SMA Mau Kemah Ujian Tanpa Ujian Tidak Naik Tingkatnya Demikian Pula Keimanan Ketabahan Terhadap Allah Tanpa Diuji Tidak Meningkat Ujian Itu Pasti Banyak Mungkin Anda Nikah Sama Orang Jepang Ternyata Orang Jepang Itu Punya Pacar Lagi Kemudian Anda Merasa Disakiti Itu Musibah Kenapa Dan Yang Kedua Apa saja Yang datang Musibah Kepadamu Itu Dari Allah Apa saja Kebaikan Yang datang Kepadamu Itu Dari Allah Dan Apa saja Musibah Yang menimpa Itu Kesalahan Darimu Sendiri Semua Musibah Itu Kita Yang Salah Renungkan Kita Jatuh Jalan Lagi Jalan Jatuh Kenapa Tidak Melihat Kita Yang Salah Kebakaran Kita Yang Salah Kenapa Tidak Teliti Mademin Kompor Kesopetan Salah Kita Kenapa Tidak Nyimpen Duitnya Di Mulut Ini Di Mulut Sulit Nyebut Tuh Salah Kita Tapi Mungkin Satu Waktu Kita Punya Kesalahan Kita Punya Musibah Dan Setelah Dipikir Bukan Kita Yang Salah Umpamanya Apa Kesalahannya Anda Sudah Begini Sudah Baik Ternyata Dapat Juga Musibah Itu Ujian Itu Ujian Dan Yang Kesalahan Kamu Sendiri Ini Dia Karena Musibah Adalah Kesalahan Dari Kita Tabrakan Salah Kita Kenapa Tidak Jitir Yang Benar Salah Kita Kebakaran Kenapa Tidak Teliti Nah Ini Yang Namanya Musibah Itu Mungkin Juga Yang Lainnya Karena Musibah Kita Tidak Taat Menjalankan Perintah Agama Contoh Ini Buat Di Jepang Ada Perintah Hei Orang Orang Yang Beriman Infakan Sebagian Rizki Hasil Usaha Di Jalan Yang Halal Penghasilan Kita Gaji Kantor Hasil Dagang Hasil Tani Hasil Mengajar Bukan Untuk Kita Semua Di Dalamnya Ada Hak Untuk Dinafrakan Di Jalan Allah Tolong Orang Susah Tolong Orang Butuh Keluarkan Kalau Tidak Dicabut Oleh Musibah Ada Teman Yang Datang Tolong Kita Pinjem Duit Kita Lagi Tidak Duit Padahal Ada Duit Tapi Karena Pelit Kita Ngomong Oh Kita Juga Lagi Kosong Bisa Dibohongin Bisa Tapi Allah Tidak Bisa Dibohongin Ada Yang Sumbangan Masjid Bintah Ini Tidak Dikeluarkan Allah Maha Tau Jangan Dikasihkan Jangan Dikeluarkan Pelit Kita Tahan Tapi Satu Waktu Dicabut Oleh Musibah Ceprot Sakit Kenapa Meski Disini Meskipun Di luar Negeri Meski Dimana Kenapa Orang Pelit Banyak Kena Musibah Kecopetan Kemalingan Ditipu Orang Ini Sakit Ini Sakit Ini Ntar Kalau Sudah Musibah Ngantri Baru Dia Ngomong Ya Allah Kenapa Musibah Tidak Pernah Berhenti Apa Dersa Saya Apa Sudah Jelas Pelit Alhamdulillah Misalnya Suri Tak Mestinya Harus Berfikir Tak Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Tidak Usah Lama Karena Acara Sangat Banyak Ya Dan Sebelum Nanti Saya Juga Selesai Ini Acara Sangat Banyak Dan Diberitahukan Nanti Panitia Tadi Berbisik Pada Saya Selesai Acara Semua Ini Yang Hadir Jangan Duduk Pulang Karena Masih Ada Suatu Acara Penting Yaitu Para Panitia Disini Akan Demontrasi Memakan Kursi Tidak Diberitahui 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 Diberitahui